Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Anisana Bezultikar selaku pemandu acara dalam acara virtual penanda tanganan perjanjian kerjasama antara IKFH Undip dengan Justicia Training Center terkait pelatihan dan sertifikasi mediator. Selamat siang, yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Reddy SHMH selaku Ketua Umum IKFH Undip. Selamat siang, Mas Reddy. Selamat siang, Nabila. Selamat siang, yang kami hormati Bapak Andrian Syah Tiawarman KSHMH, selaku Presiden Direktur Justicia Training Center. Selamat siang, Mas Andrian Syah. Selamat siang, Mbak. Yang juga kami hormati, jajaran pengurus harian IKFH Undip hadir bersama kita pada hari ini Deputi Kerjasama, yaitu Ibu Reisiska LVD SHMH, yang juga bertindak selaku Ketua Panitia Kegiatan Pelatihan Sertifikasi Mediator IKFH Undip, dan bekerjasama dengan Justicia Training Center. Selamat siang, Mbak Reisiska. Selamat siang, Mbak Nabila. Baik, sebelumnya guna kelancaran pada acara siang hari ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu semua untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keagama dan kepercayaan masing-masing di persilapan. Baik, berdoa selesai. Untuk mengawali acara pada siang ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Kepada operator, dimohon bantuannya. Mari Bapak dan Ibu, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak dan Ibu, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Bapak dan Ibu, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Bapak dan Ibu, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Bapak dan Ibu, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya secara 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 bersama-sama. Terima kasih. Saya Ketua Panitia Kegiatan Pelatihan Sertifikasi Mediator. Baik, saya akan memperserahkan kepada Ibu Resiska untuk memberikan sambutan. Terima kasih Mbak Nabila. Yang terhormat Ketua Umum IKFK Undip, Mas Dr. Amat Redi, SHMH. Yang saya hormati, Presiden Direktor dari Justicia Training Center, Pak Agensya, Tiawarman Kota, SHMH. Yang saya hormati, Sekjen IKFK Undip. Mas Dr. Dantara Putra, SHMSC. Yang saya hormati, Bendahara Umum IKFK Undip, Bang Binsar, Tiawilo, SH. Yang juga hadir secara daring. Dan Segenap Pengurus DPPI IKFK Undip yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatan kehadiran Tuhan atas kasih, karunia, dan rahmatnya. Sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk bertumpul pada hari ini. Baik during, lat, dan maupun luring. Daring maupun luring. Dalam kesempatan ini, salah satu kegiatan Deputi Dua, bidang kerjasama, dan Deputi Tiga, bidang pembinaan minat bakat dan profesi, adalah melakukan sinergi dan kolaborasi untuk memberikan kemanfaatan bagi keluarga besar IKFK Undip, dan juga memberikan sumbangsi bagi musa dan bangsa. Peran serta institusi pendidikan seperti Justicia Training Center yang sangat baik dalam meningkatkan skills, kompetensi, maupun kapasitas sebagai seorang profesional mediator, yang dapat menjadi alternatif pilihan karir bagi Sarjana Hukum Kaluni IKFK Undip. Manfaat lainnya tentu yang kita tahu dari pelatihan sertifikasi mediator, adalah melihat peluang profesi mediator non-hakim di pengadilan yang juga membantu pengadilan untuk menyelesaikan hasilnya diperkaraan. Selain itu, juga meningkatkan keahlian skills dalam berbagai profesi, akademisi, birokrasi, korporate, NGO, dan institusi lainnya. Dan selain itu, skills mediasi sendiri juga dapat memberikan manfaat bagi lingkungan masyarakat jika ada permasalahan ataupun sekitar sosial. Selain itu, profesi ini juga dapat menciptakan lapangan kerja sendiri sebagai seorang mediator freelance yang independen. Seperti kita tahu, sejak pandemi COVID, keadaan yang disruptif ini memaksa digitalisasi menjadi the way of life, yaitu belajar yang tidak mengenal batasan. Untuk itu, pilihan, pelatihan profesi mediator sejak... ...karna akan memberikan kemudahan-kemudahan kita untuk lebih fleksibel. Selain itu, ujian-ujian yang didapat sudah termasuk teragreditasi dan diapui oleh Mahkamah Agung dan juga BNSP atau Badan Nasional Sertif. Selanjutnya, rangkaian setelah hari ini, kita akan menandatangani perjanjian kerjasama antara IKMK Undid dan Justicia Training Center. Setelah itu, kita akan ada podcast mengenai tantangan dan juga challenge dari profesi mediator itu sendiri. Setelah itu, kita ada juga persiapan untuk start kira-kira 1 Oktober akan mengadakan pelatihan mediator ini. Dalam kurun waktu 3-4 minggu ke depan, saya bersama tim akan mempersiapkan untuk terlaksananya pelatihan tersebut 1 bulan ke depan. Respon yang sangat baik dari Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Undid yang juga sangat positif menyambut pelatihan spesifikasi mediator ini. Ibu Wakil Dekan pada kemarin, pagi hari, beliau menginisiasi bahwa akan mengirimkan dosen-dosen maupun mahasiswa. Sungguh luar biasa respon dari pihak Sukum Universitas Sipomotor. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sesuai-besarnya untuk petugusan sinceriti dari Pak Adrian Syah, Presiden Direktur Justicia yang memberikan hubungan kerjasama yang sangat beneficial tentunya. Mudah-mudahan akan berkelanjutan, berkesinabungan ya Pak. Terima kasih juga kepada Mas Ketung, Mas Dr. Ahmad Reddy yang luar biasa sekali ya, selalu mendukung Deputi 2 kerjasama. 1000% ya Mas Reddy ya, mulai dari inisiasi awal sampai terlaksananya hari ini penandatanganan kerjasama. Mudah-mudahan sehat terus meskipun beliau dalam keadaan sakit, tapi masih tetap menyempatkan hadir dan mendukung Deputi 2. Terima kasih, Mas Reddy. Akhir kata, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Resiska atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Ahmad Reddy, SHMH, selaku Ketua Umum IKF Founded. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bapak Amprodi. Baik, terima kasih, Nabilah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Yang saya hormati, Dukuti 2, Dewan Pimpinan Pusat, Ikatan Alumni Fokus Kum Universitas di Ponegoro, Mbak Resiska, yang pada pagi sampai siang hari ini, saya berkeyakinan sangat repot mengurusi persiapan acara pada siang hari ini. Terima kasih, Mbak Resiska, atas inisiatif yang luar biasa. Tidak hanya hari ini, tapi beberapa kali juga sudah meeting dengan Mas Andri. Dan saya kira memang ini salah satu hal yang bisa dicapai oleh teman-teman Dukuti 2 dalam rangka menjajaki berbagai macam kerjasama demi kemantuan, kebaikan dari organisasi kita, Dewan Pimpinan Pusat, Ikatan Alumni Fokus Kum Universitas di Ponegoro. Yang saya hormati ada Mas Andriansa Iwarman, SH, MH, ini gelarnya panjang nih, ada CCD, kemudian CTLC, CMLC, jadi ini enak sebenarnya Mas Andriansa ini. Jadi kalau mau gelar ahli apa, dia bisa menyematkan di nama beliau, karena beliau penyelenggara kegiatan pelatihan bersifikasi. Dan ini bukan perkara mudah, karena untuk disertifikasi oleh BNSB, Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu bukan perkara mudah, orang-orangnya harus lengkap, kemudian harus ada asesor dan seterusnya. Dan alhamdulillah saya kira Mas Andriansa, anak muda yang luar biasa, bersama dengan tim, di sini saya lihat ada Mbak Dea, bisa kemudian melakukan berbagai macam pelatihan sertifikasi profesi, berbagai macam spesifikasi biang hukum. Terima kasih Mas Andri atas berkenan hadir di kantor DPP IKFH Udib, dan saya kira nanti akan ada penandatanganan kerjasama antara kita, baik dari kami, IKFH, maupun dengan Distritia Training Center. Yang kami hormati para pengurus yang hadir pada siang hari ini, baik yang hadir melalui luring maupun daring. Terima kasih Mas Mbak, di tengah kesibukannya tetap bisa hadir pada acara siang hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur ke daerah Tuhan yang mesah, karena berkat pertolongan, berkat karunianya, kita masih bisa berkumpul pada siang hari ini. Itu kata Mbak Siska, nikmat sehat itu mahal ya. Terserang atau terpapar COVID-19 ini juga tidak diduga-duga ya, sudah divaksin dua kali, Mbak Siska juga sempat tanya, Mas mau booster nggak? Booster nggak? Udah lama itu, lama sekali. Saya bilang nggak lama, nanti-nanti aja lah. Saya insya Allah imunnya masih tinggi, kemudian tiba-tiba ya terserang juga. Jadi cukup melelahkan sebenarnya kena COVID-19, cukup melelahkan batuk yang tidak berkesudahan, kadang-kadang sesak, tapi harus dijalani lah. Apa boleh buat ya, kita nikmati saja. Dan kita harus syukuri, walaupun hari ini mungkin saya sakit dan teman-teman yang lain juga ada yang sakit, kita tetap bisa bertahan untuk bersemangat melakukan berbagai macam aktivitas. Yang kedua, berbagai macam kerjasama akan terus digalakan oleh Dewan Pimpinan Pusat, Ikatan Alumni Fakulah Sukumundip, karena memang dibawa ke pemimpinan Deputi 2, Mbak Siska memang komitmen terhadap berbagai kerjasama itu dilakukan secara masif. Saya tahu betul betapa Mbak Siska menjaring berbagai kerjasama ke sana kemari untuk memastikan bahwa berbagai macam kemantuaatan, kebaikan, keselarasan, sinergisitas antara Ikatan Alumni Fakulah Sukumundip dengan berbagai macam stakeholder terkait dilakukan. Sekarang kami memahami bahwa untuk menjadi besar, untuk menjadi hebat, untuk menjadi bermanfaat, itu harus bergotong-royong. Tidak bisa sendiri-sendiri. Sekarang lebih banyak kelompok, lebih banyak elemen yang kemudian ikut bekerjasama, ikut berkolaborasi, maka semakin besar pula kemanfaatannya bagi alumni kami, Fakulah Sukumundip, masyarakat, bangsa, dan negara. Termasuk hari ini, dengan Yustitia Training Center, salah satu lembaga pelatihan yang sangat baik. Saya banyak mengajari berbagai macam tempat pelatihan, dan saya kira yang terbaik hari ini adalah Yustitia Training Center. Dipimpin oleh Andri Yansa, yang cukup muda, cukup gesit, dimentori oleh banyak guru besar di situ. Ada Probe Himmanto Juana, ada Probe Faisal Santiago. Jadi saya tahu persis betapa kapasitas. Kemudian juga kiri-kanannya ada teman-teman saya, ada Dr. Kian Rayusuf, kemudian banyak orang-orang yang kemudian hadir di situ. Artinya kualitas dari Yustitia Training Center itu tidak diragukan. Jadi ketika Mbak Siska berinisiasi untuk menjalin kerjasama, pelatihan mediasi, saya kira tidak ada tempat lain yang bisa kita ajak kerjasama sebaik Yustitia Training Center. Dan Alhamdulillah, Gayung bersambut, kita sudah meeting. Mungkin saya yang pertama waktu itu, mungkin Mbak Siska setelah itu ada follow-up lagi, rapat dengan teman-teman di Yustitia untuk mengkonkretisasi kerjasama ini. Dan Alhamdulillah, hari ini bisa kita tanda tangani MOU yang saling menguntungkan di antara dua puluh pihak. Semoga MOU ini bisa bisa memberikan kemanfaatan bagi kami, Dewan Pimpinan Pusat, Ikatan Alumni Fakultas Pemuntib, dan begitu juga bagi Yustitia Training Center. Karena sejatinya sebuah kerjasama adalah kerjasama yang saling berbagi suka, saling berbagi duka. Jadi tidak boleh ada yang kemudian hanya dapat sukanya saja, yang lain duka saja. Atau sebaliknya, ini duka, terus yang lainnya suka. Walaupun saya lihat, memang kadang Mbak Siska, Mas Andri memang kalau sudah negosiasi, sudah saya sampaikan, ini negosiasinya sekelas dua besar ini. Makanya kalau sudah disuruh maju, dan kita memang tunjuk sebagai deputi kerjasama, karena beliau ini lobbying ulung. Jadi pasti kemudian yang menjadi lawan komunikasi, lobby-lobby-nya juga, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Sehingga kemudian ya, akhirnya terjadi kesepakatan atau deal-deal ya, tetap saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Jadi terima kasih Mas Andri atas perkenaan kerjasamanya, Mbak Dea, dan ke depan saya kira tidak hanya mediasi, tapi juga pelatihan-pelatihan yang lain bisa kita kerjasamakan. Tahir, Mas Mbak semua, saya kira mediasi adalah salah satu karakter bangsa kita. Kita sangat memahami bahwa di Pancasila, sila keempat, bicara mengenai permusawaratan. Bahwa segala sesuatu persoalan itu bisa diselesaikan secara musawaratan pahkat. Nah ini tradisi bernegara kita, tradisi berbangsa kita. Jadi kalau ada apa-apa, kita musawarah. Selesaikan melalui win-win solution. Tidak dikit-dikit, gugat ke pengadilan. Nanti mungkin setelah acara hari ini, Bang Binsar akan agak sedikit sadar nanti. Kalau ada kasus hukum itu, jangan langsung jadi kompor. Ayo Pak, kita gugat Pak. Ini surat kuasa Pak. Tanda tangan Pak. Semakin banyak surat kuasa, gugat-menggugat, itu makin banyak juga nanti kan fee-nya gitu kan. Jadi mediasi ini sih. Bahkan kalaupun mediasi di pengadilan, mediasi wajib itu ya mungkin kliennya Bang Binsar itu tidak direkomendasikan untuk diselesaikan di mediasi. Baik, begitu saya kira, teman-teman, jadi kita akan kerja keras. Mbak Siska akan mencari peserta. Karena kita berkomitmen akan ada lebih kurang 100 orang. peserta dan akan dipencam menjadi tiga angkatan. Dan Mbak Siska ini, saya yakin nggak bisa tidur nih, Mas Andri. Karena WA saya, Mas, ini saya komunikasi dengan Bu Dekan begini-begini. Dekan mengirim begini-begini. Oh iya, Mbak, silakan. Saya yakin, ini Pak, nomor telepon Bapak ini, coba lobby agar semua kantor-kantor di seluruh Republik ini ditugaskan satu orang, masing-masing kantor. Ada 412 kabupaten, kota, ada 34 provinsi. Di situ ada kantor yang alumni kita, kebetulan jadi pemimpin besar. Jadi tinggal perintah, paling nggak dapat sekitar 500 orang yang bisa ikut. Jadi was-was sebenarnya, Mas Andri, Mbak Siska itu untuk mencari peserta totalitas. Jadi kalau sudah dikasih ke Mbak Siska, itu kita ya sudah lah, itu pekerjaan totalitas. Selesai itu. Tinggal nanti bagaimana Mbak Siska nggak tidur nanti bersama dengan tim untuk mensukseskan acara hari ini. Begitu kira-kira, Mbak Siska ini, game-nya FH Undir itu seperti Mbak Siska ini, Mas Andri, supel, kemudian santun, tapi pekerja keras luar biasa. Jadi kalau sudah dikasih amanat, dikasih tugas, pun tak selesai. Saya kalau sudah di WA Mbak Siska itu dah, ini lagi nggak tidur nih, Mbak Siska tengah malam ini WA saya. Ini lagi cari-cari peserta ini. Jadi nggak apa-apa, saya kira itulah kehebatan Mbak Siska dengan berbagai macam jejarinya. Begitu kira-kira Mas Andri, Mbak Siska di sini, ada Mas Bendum, saya kira Mas-Mbak semua, terima kasih. Mas Andri, saya kira MOU ini tidak hanya MOU yang kita tanda tangan, tapi kita akan implementasikan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang menjadi isi dari perjanjian ini. Demikian, terima kasih. Salam sehat semua, salam semangat, salam kita semua untuk berkontribusi bagi kepentingan bangsa dan negara yang lebih baik. Salam bagi kita semua untuk kemudian menjadi patriotis negara. Salam bagi kita untuk jadi pejuang-pejuang bagi kehidupan berbangsa dan negara yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Jilai topik wajidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Reddy atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Andrian Syah Tiawarman, SHMH, selaku Presiden Direktur Justicia Training Center. Baik, untuk Bapak Andrian Syah, saya akan mempersilahkan untuk memberikan sambutan. Mohon maaf, Bapak, belum terdengar. Sudah, Mbak? Sudah. Oke, kepencet, kemute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, Abang, sekaligus orang tua dan pembina kita juga lah. Untuk teman-teman di Justicia Training Center, Bapak Doktor Ahmad Reddy, selaku Ketua Umum IKA FH Undip, yang luar biasa semangat. Maksudnya, walaupun sakit, walaupun beliau ada terkendala, tapi tetap bisa menyempatkan waktu. Terima kasih banyak ya, Pak. Sudah banyak membimbing selama ini. Lalu ada Sekjen, ada Pak Bendahara, Pak Binsar tadi berikut jajaran pengurus harian IKA FH Undip yang sudah hadir, baik secara offline maupun online. Lalu yang saya hormati juga ada Ibu Resiska, selaku Ketua Deputi Kerjasama yang juga bertindak. Dan sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan, Pelatihan dan Sertifikasi Mediator, kerjasama IKA FH Undip dengan Justicia Training Center, berarti kita akan sering, Mbak, komunikasi nanti. Berarti kalau Mbak Resiska sering tidak tidur, berarti kita juga akan ditangguh terus nanti. Tidak apa-apa. Kebetulan Pak Ketum, izin Pak Amarady dan Bapak Ibu sekalian yang memperhatikan dan mengikuti kegiatan ini. Tadi malam itu tim kami, Mbak Sela namanya Kordif kan, tukar-tukaran kontrak. Katanya, kalau memang belum tidur, saya siap menunggu. kata dari IKA FH Undip, datang Mbak Sela, kami juga di kantor saat ini sedang tidak tidur. Kebetulan tim kita hari ini semua menginap di kantor, Pak. Karena ada laporan yang harus diselesaikan. Nah, itulah bukti salah satu profesionalisme Justicia. Kalau ada kerjaan yang harus dikerjakan, kita akan mengerjakan sampai tuntas. Walaupun harus nginap di kantor. Seperti itu. Jadi saya rasa visi-misinya sudah sama. Selanjutnya, yang saya hormati seluruh rekan-rekan anggota IKA FH Undip yang hadir, baik secara daring maupun tatap muka dan tim Justicia Training Center yang saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karumianya, pada hari ini kita dapat berkumpul dan dalam pembukaan serta pelaksanaan perandatanganan, perjanjian kerjasama, pelaksanaan kegiatan pelatihan sertifikasi mediator, kerjasama antara IKA FH Undip dengan Justicia Training Center. Sejak 2018, selain menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi di bidang hukum, Justicia Training Center juga telah memfokuskan pada bidang pengembangan kompetensi dan khususnya alternatif jelasan sengketa dan arbitrase. Dengan bangga kami sampaikan juga, di usia kami yang masih muda, kami telah menjalin kerjasama dengan beberapa institusi nasional maupun internasional di bidang penyelesaian sengketa, antaranya ada Singapore International Arbitration Center, Asian International Arbitration Center, Perhayaan Tang Singapura Law Form, dan National University of Singapore. Justicia Training Center saat ini telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal penyelenggara pelatihan sertifikasi mediator, dan dengan bangga kami sampaikan untuk lembaga sertifikasi profesi justicia juga telah memperoleh lisensi untuk skema mediator yang telah diakui oleh Baran Nasional Sertifikasi Profesi. Yang ini akan menjadi tambahan benefit bagi peserta yang nanti akan mengikuti pelatihan dan sertifikasi mediator untuk kerjasama yang akan kita laksanakan nanti. Di mana pada pelatihan ini sangat tinggi peminatnya dari seluruh profesi, dari dosen, praktisi, bahkan dokter dan beberapa institusi lain juga banyak yang mengikuti. Nah, sebagaimana hasil rapat kita dengan BPH IKA, Eva Undip, di mana kita menargetkan 100 peserta yang dibagi menjadi 3 kelas. Semoga berawal dari hari ini, ini kita bisa capai bersama-sama, dan semoga niat baik yang kita telah bisa dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, dengan adanya beberapa revisi yang kemarin saya sampaikan, intinya niat kita baik, kita laksanakan kerjasama ini, mudah-mudahan kita juga akan diberikan hasil yang terbaik. Gitu ya, Mbak. Jadi, ala merupakan sebuah kebanggaan juga bagi kami, Justisia Training Center telah dipercaya oleh IKA, Eva Undip, sebagai mitra penyelenggara, pelatihan, dan sertifikasi mediator. Dan terima kasih juga kepada Pak Ahmad Reddy tadi, sudah menyampaikan Justisia Institusi yang terbaik saat ini. Terima kasih banyak, Pak. Ini merupakan amanah bagi kami yang harus kami jaga. Dan justru saya capaian ini tidak lupuk dari bimbingan dan arahan, serta motivasi dari maha guru kami, ada Prof Hik dan Prof Esal, dan ada Pak Ahmad Reddy juga. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada IKA, yang telah mempercayakan kerjasama ini dengan kami. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kegiatan hari ini, atas waktu dan perhatian yang telah diberikan, saya mewakili Justisia Training Center mengucapkan terima kasih. Justisia Training Center, Crystal of Law, Education. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Andrian Syah atas sambutannya. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari kedua belah pihak. Sekarang kita akan memasuki kepada acara inti, yakni menyaksikan bersama prosesi penanda tanganan perjanjian kerjasama antara IKA FA Unggib dengan Justisia Training Center. Silakan untuk Bapak Reddy dan juga Bapak Adrian Syah untuk menyiapkan dokumennya, nanti untuk mekanismenya mengenai penanda tanganan perjanjian kerjasama ini akan dilaksanakan secara bersamaan. Untuk itu dimohon untuk Bapak Reddy dan Bapak Adrian Syah mendengarkan instruksi dari saya, akan saya hitung hingga hitungan ketiga, nanti penanda tanganan dapat dilaksanakan pada hitungan ketiga secara bersamaan, kemudian setelah penanda tanganan dapat ditunjukkan ke kamera bukti kerjasama. Oke. Sini, sini, sini. Bapak Reddy, sudah siap? Oke, sebentar bila ya. Oke, siap. Sudah siap ya Mas Reddy ya? Iya, siap. Dan Bapak Adrian Syah sudah siap dokumennya? Siap. Baik, saya mulai hitungannya ya. Satu, dua, tiga. Oke, silakan ditanda tangan Bapak Reddy dan juga Bapak Adrian Syah. Saya sudah tanda tangan. Oke. Ini kekulangan selanjutnya. Saya sudah langsung dikana-kana kelari. Bapak Adrian Syah. Harusnya nggak perlu lagi ya. Oke. Sudah. Sudah, Bapak Adrian Syah? Sudah, Mbak. Bapak Reddy, apakah sudah selesai? Sudah. Baik, boleh ditunjukkan ke kamera kedua perjanjian yang setelah ditanda tangan? Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah, tanda tangan. Oke. Sebentar ya, sambil ditunjukkan oleh bersamaan agar ada dokumentasi. Di sini. Baik. Baik. Terima kasih kepada Bapak Reddy dan juga Bapak Adrian Syah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, dengan ditunjukkan ke kamera terkait hasil peneretanganan perjanjian kerjasama antara IKFA UNIP yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Reddy, SHMH, selaku Ketua Umum IKFA UNIP, dan juga dari Justicia Training Center yang dilakukan oleh Bapak Adrian Syah, selaku Presiden Director Justicia Training Center. Maka telah berakhir rangkaian acara peneretanganan perjanjian kerjasama antara IKFA UNIP dan Justicia Training Center. Semoga dengan adanya peneretanganan perjanjian kerjasama ini dapat menjadi awal yang baik bagi kerjasama kedua bulan terakhir. Alhamdulillah. Aku sudah sekali ya. Padahal, saya Adi Bapak Siska, selaku pengantinan perjanjian kerjasama ini. Mohon maaf, apabila dalam penyampaian terdapat banyak kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunggu. Mbak Siska, semangat. Semangat, Mbak. Semangat, semangat. Aku ngejar-kejar Mas Wefit nanti nih. Iya. Wefit, bantuin tuh Mbak Siska. Baik, saya izin lift ya semuanya, Mas Mbak. Sehat semua. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Dan kita jumpa semuanya. Ya, makasih Pak. Semuanya. Selamat sehatnya Pak Dedi. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Ade semuanya. Ya, semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.